Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang maesah karena atas berkah limpahan rahmatnya lah Kita bisa dipertemukan kembali di bulan penuh berkah, bulan suci Ramadan Sahabat edukasi yang dimuliakan Allah Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita Salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat dan karunia Allah SWT Serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan Tak lupa solawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Sahabat edukasi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kultum kali ini Saya akan membawakan kultum dengan tema zakat fitrah Zakat menurut bahasa artinya tumbuh berkembang Menurut istilah, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan Dengan ketentuan dan waktu tertentu Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu'ain Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 Yang memiliki arti Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' Dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya Tidak ada rasa takut pada mereka Dan mereka tidak bersedih hati Macam-macam zakat Zakat terbagi menjadi dua Zakat fitrah Dan zakat harta atau mal Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh muslim menjelang idul fitri pada bulan Ramadan Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan Zakat mal mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi Masing-masing tipe memiliki perhitungannya masing-masing Zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya idul fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu Rukun zakat fitrah ada 4 Yang pertama adalah niat Kedua ada pemberi zakat fitrah Yang ketiga ada penerima zakat fitrah Dan yang keempat ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan Tata cara zakat fitrah Ukuran zakat fitrah Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah Dan yang terakhir adalah 8 golongan penerima zakat Ukuran zakat fitrah Benda yang dapat dipergunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok dari daerah setempat Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah Waktu yang diperbolehkan yakni sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan Waktu yang diutamakan yaitu mulai terbena matahari pada akhir bulan Ramadan Waktu yang lebih baik yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat idul fitri Dan waktu yang tidak diperbolehkan yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat idul fitri Karena dianggap sebagai sodakoh biasa 8 golongan penerima zakat Fakir ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit Orang-orang ini tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Di atas fakir ada orang-orang yang disebut miskin Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tidak lebih dari itu Amil, mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat Mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan Mu'alaf, mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam Atau mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulnya Rikob atau memerdekakan budak Di zaman dahulu banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat Gorim merupakan orang yang memiliki hutang Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi Dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut Hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur Selanjutnya, Fisabilillah Yang dimaksud dengan Fisabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan Untuk kepentingan di jalan Allah Misal pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, pantiasuhan, madrasah diniah Dan masih banyak lagi Yang terakhir adalah Ibnu Sabil Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir Atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh Termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan Banyak sekali keistimewaan dari bulan Ramadan Yang tentu saja tidak dapat ditemukan di bulan-bulan lainnya Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim ketika bulan Ramadan Hikmah dari amalan zakat fitrah telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Yakni Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci orang yang berpuasa Dari hal-hal yang sia-sia dan kekejian Sekaligus santapan bagi orang miskin Hadis riwayat Abu Daud Melalui zakat fitrah ini Kita dapat menanamkan rasa cinta kepada fakir miskin Dan orang-orang yang membutuhkan Jadi secara tidak langsung Kita telah bersedekah kepada orang lain Mari berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah SWT Supaya kelak kita akan mendapat kemudahan di akhirat Hingga hari akhir Mari kita laksanakan zakat fitrah di bulan Ramadan Demikianlah kultum bulan Ramadan dengan tema zakat fitrah yang sudah saya sampaikan Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari Sahabat edukasi yang dimuliakan Allah Semoga kita senantiasa diberikan kelancaran di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan Sahabat edukasi demikian yang bisa saya sampaikan Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh